Assalamualaikum ayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah Oke anak-anak hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam merupakan anak dari Nabi Yaakub alaihi salam Sejak masa kecil dia memiliki otak yang cerdas dan wajah yang rupawan Suatu hari Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Bahwa ia melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya Nabi Yaakub lantas kagum kepada Nabi Yusuf Karena menurut tafsir mimpi kelak ia akan menjadi seorang Nabi Itulah sebabnya Nabi Yaakub sangat menyayangi Nabi Yusuf Namun di lain pihak saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri dengan perlakuan ayahnya Dan menganggap ayahnya hanya mencintai Nabi Yusuf Karena rasa iri dan dengki itu Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf membuat sebuah rencana yang tidak baik Mereka ingin mengusir Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam sumur tua yang gelap Sore harinya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah Mereka berpura-pura menangis di hadapan ayahnya Sambil membawa baju Nabi Yusuf yang dilunguri dengan darah kami Wahai ayah Kami pergi bermain Dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami Di dekat baju-baju kami Lalu ia dimakan serigala Pada saat itu kami tidak melihatnya Karena kami tengah bermain Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami Sekalipun kami berkata benar Kata saudara Nabi Yusuf Nabi Yusuf sangat sedih Dan terus menyesali kepergian anaknya Keesokan harinya Ada serombongan orang yang lewat di sekitar sumur tua itu Mereka adalah pedagang dari daerah yang jauh Yang sengaja berhenti ingin minum Ketika pedagang itu hendak mengambil air Terdengar suara Nabi Yusuf dari dalam sumur Pedagang itu bergegas menyelamatkan Nabi Yusuf Ia sangat senang Karena mendapatkan Nabi Yusuf yang berwajah tampan Kemudian pedagang itu Membawa Nabi Yusuf ke Mesir Sampai di Mesir Nabi Yusuf dijual sebagai budak Dengan harga yang cukup mahal Kepada salah seorang pembesar Mesir Yang istrinya bernama Zulaika Namun karena ketampanan dan kesolehannya Akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai anak olehnya Nabi Yusuf tumbuh sebagai anak yang jujur Tampan dan cerdas Ia mendapatkan kelebihan dari Allah SWT Yaitu mampu menafsirkan mimpi Sehingga ketika dewasa Ia berhasil membantu Raja Mesir Mengatasi krisis ekonomi Dan kemudian mengangkatnya menjadi menteri Pada saat itulah Nabi Yusuf kembali bertemu Dengan ayah dan saudaranya Yaitu Nabi Yaakub dan Benyamin Setelah puluhan tahun berpisah Mereka sama-sama melepas rindu Mereka hidup bahagia bersama-sama di Mesir Allah memiliki kuasa yang sangat besar Di setiap perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam Terima kasih telah menonton